Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Buat omku semua yang belum subscribe dan like channel youtube Redwing J3 Jangan lupa like dan subscribe Oke omku semua, kali ini kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan safety ya Salah satu yang paling diperhatikan dalam dunia kerja adalah safety shoes ya Nah, safety shoes menjadi suatu hal yang penting dalam dunia kerja atau dalam dunia engineering ya Kali ini kita akan melakukan sebuah unboxing dari sebuah Redwing ya Yang serinya 6711 Mari kita lihat seperti apa Redwing 6711 Pertama Nah Ini Ratu Redwing 6711 Oke, kita keluarkan dulu ya dari boxnya Ratu Redwing 6711 Oke, untuk Redwing 6711 ini Pertama kita akan coba bahas tentang spesifikasi dari Redwing 6711 ini Nah, Redwing 6711 ini dia menggunakan untuk dari bahan kulitnya ini Menggunakan roseto leather ya Nah, roseto leather ini dia ini hampir mirip seperti crazy horse ya Tapi bukan crazy horse Kalau kita baca di webnya Kalau kita baca di webnya Redwing Redwing 6611 itu Untuk seri ini dia menggunakan roseto leather ya Nah, kemudian untuk bagian depannya ya Kita bisa lihat ini bagian depan dari Redwing 6711 ini Dia memang ada keras ya Dan bagian ini sebagai pengaman ya Untuk safety nya Dan dia ini bukan menggunakan steel 2 ya Nah, jadi di Redwing ini Dia ada yang menggunakan steel 2 Dan menggunakan non-metallic 2 ya Atau biasa dikenal dengan composite 2 ya Nah, apa sih membedakannya? Yang membedakannya adalah untuk yang steel 2 Dia menggunakan baja atau besi ya Dan dia bagian depan ini akan sangat keras ya Dan ketika kita melewati metal detector Maka dia akan berbunyi ya Karena dia mengandung baja Sementara yang non-metallic 2 Dia ini menggunakan bahannya cukup keras juga Dan ini cukup aman digunakan Tapi dia bukan dari baja atau metal Tapi dia menggunakan dari bahannya fiberglass Atau serat karbon ya Nah, dia menggunakan percampuran antara bahannya itu Jadi dia juga cukup aman untuk melindungi kaki kita ya Makanya untuk sepatu-sepatu safety Dia ada non-metallic 2 atau steel 2 ya Tinggal kita yang menyesuaikan Yang mana yang menjadi kebutuhan untuk di dunia kerja kita ya Nah, kemudian kita juga bisa melihat Ada kekhasan dari Redwing 6711 ini Itu pertama kita lihat di bagian depannya ini ya Dia ada stitch seperti ini Polanya seperti ini yang dibentuk oleh Redwing Dan ini memberikan kesan di Fashionable ya Di samping untuk sebagai sepatu kerja Kita juga bisa menggunakannya untuk sepatu-sepatu kita buat jalan-jalan Seperti itu ya Karena dia ada jahitan seperti ini Dan kemudian kita juga bisa lihat Untuk segi durability-nya Dia tidak perlu digunakan lagi ya Tentunya sepatu Redwing ini Kita bisa lihat dari keseriusan para pembuat sepatu bootnya ini Dari stitch-nya ini ya Dia memiliki double stitch yang luar biasa untuk menjaga ketahanan dari sepatu safety ini sendiri ya Ini bisa dilihat Dan juga cukup rapi ya Cukup rapi jahitannya Nah ini Hingga ini juga belakangnya juga ada khas yang dibuat oleh sepatu Redwing ini sendiri ya Dan ini juga menjadi membuat kaki kita lebih nyaman dan aman Kemudian khasnya lagi 671 ini dia Ada semacam karet gitu ya Jadi dia membuat kita ketika memakainya itu bisa lebih cepat ya Kalau kita dalam kerja mungkin butuh cepat Kalau misalnya sali kan Biasa lebih agak memakan waktu ya Tapi kalau misalnya kita pakai yang ini bisa lebih menghemat waktu ya Nah ini bisa dilihat pada karetnya Dan ini membuat lebih nyaman ya di kaki kita Itu bagian outsole nya Ini bisa kita lihat Dia ini sangat slip ya Karena disini juga ada foil resistant dan slip resistant Jadi dia kalau kita sering di permukaan yang agak mesin atau mengambil minyak Jadi ini sangat aman ya Karena dia tidak akan membuat kita terpeleset seperti itu ya Karena dia sangat slip Nah dan Redwing 671 ini Dia memiliki kelebihan Sang tilingan tadi Dia juga tahan terhadap Dingin dan panas seperti itu ya Jadi dia tidak akan menghantarkan panas ya Nah untuk perawatan sendiri Untuk perawatan dari Redwing 671 ini Sangat mudah Karena kita bisa menggunakan Leather protector dan Leather cleaner ya Leather protector dan Leather cleaner Perawatan dari sepatu 671 ini Di Redwing safety itu Dia biasanya ada dicantumkan ASTM ya Ini bisa dilihat di bagian dalamnya ya Dekat lidahnya biasanya Nah ASTM itu sendiri Nah ASTM itu adalah kepanjangan dari American Society for Testing and Material Nah ASTM itu adalah suatu standar Standar internasional Terhadap penggunaan dari bahan dan material suatu produk Artinya Jika suatu produk yang telah memiliki standar dari ASTM Telah dilakukan uji teknis Dan Makanya Sepatu Redwing safety ini Sangat direkomendasikan dalam dunia engineering Karena dia sudah terbukti secara klinis ya Dan Makanya Untuk Redwing safety itu Untuk standarnya sendiri Dia tidak main-main ya Karena ini terkait dengan safety Nah itulah yang membuat Redwing safety ini Sangat sering digunakan dalam dunia pertambangan Dan Dalam dunia oil ya Oil gas Dan itu sangat sering digunakan Karena dia memang memiliki Bahan-bahan dan material yang digunakan dari Redwing safety ini Merupakan Bahan pilihan dan sudah teruji ya Nah kita juga bisa lihat dari Redwing 6711 ini Dari segi Stitch nya ini ya Ini menunjukkan betapa Redwing safety 6711 ini Sangat kokoh ya Nah kita Bentar Nah kita bisa lihat dari stitch nya Nah dari sini kita lihat double stitch nya Dan dia juga memiliki Stitching yang di dalamnya juga Antara karetnya ini Dengan bagian dalamnya ini ya Nah jadi sudah tidak diragukan lagi lah Kalau untuk Redwing kualitas dari Redwing 6711 ini ya Dan stitch nya bisa diperhatikan dengan baik ya Dan dia membuat Men-design sopatu safety ini dengan sungguh sangat api ya Nah kita bisa lihat Luar biasa Dan Untuk sole nya sendiri Rubber nya juga sangat empuk ya Sangat empuk Dan untuk bagian dalamnya ya Kita Kalau kita pakai Dia ini sangat nyaman Karena dia install dalamnya ini Model nya sangat comfort ya Jadi Sangat nyaman Jadi ini sangat direkomendasikan Buat orang-orang semua yang pekerjaannya di dunia engineering ya Jadi sangat disarankan Dan Dan ini memang Redwing 6711 ini Tidak hanya di dalam dunia engineering Untuk dunia keamanan Misalnya Di pengamanan Atau di bagian teknik Penagangan nuklir Tidak menggunakan metal ya Jadi kita sangat aman Kalau kita Melalui Metal Detektor ya Jadi aman Karena dia tidak Terdeteksi Metal Detektor Karena dia menggunakan Non-Metallic 2 ya Jadi Buat orang-orang semua yang Biasa kerja di dunia Pertambangan Atau Yang outdoor ya Atau Ya sering beraktifitas di outdoor lah Untuk penggunaan Sepatu safety Dari Redwing itu sendiri Kita bisa menyesuaikan sesuai dengan Kebutuhan Dan kebutuhan kita ya Kalau kita Biasa bekerja di Medan-medan berat Maka kita akan tentu Memilih sepatu Dengan spesifikasi Yang sesuai dengan Yang kita butuhkan Nah untuk Redwing safety itu sendiri Dia biasanya Di box nya dia Juga dicantumkan Fitur-fitur yang Dimiliki oleh Sepatu Redwing itu ya Nah jadi seperti ini Dia dicantumkan Dan Non-Metallic 2 Dan Static Disactive Sepatu Untuk sepatu Redwing safety yang lainnya Dia juga akan Disantumkan Fiturnya apa saja Dan itu akan menjadi pilihan Rekomendasi buat kita Apa kira-kira Sepatu Redwing yang tepat Yang kita gunakan Di tempat kita bekerja Kemudian Buat orang gue semua Jika ingin melihat Terkait dengan sepatu safety Bisa Cek Instagram kita Redwing safety J3 Disana banyak Dilampirkan Terkait dengan Spesifikasi Dari suatu Produk Redwing safety Dan Orang gue semua Juga bisa tanya Langsung ke admin kita Terkait dengan Redwing safety Oke Orang gue semua Demikian pembahasan kita Tentang Redwing safety Seri 6711 ya Buat orang gue semua Yang masih penasaran Terhadap Redwing safety ini Bisa langsung Chat admin kita Dan Jika ada Saran Atau Hal-hal yang disampaikan Silahkan isi kolom komentar Dan Jangan lupa Follow Akun Redwing J3 Ya Dari sini Dan Jangan lupa Like & Subscribe channel Redwing J3 Dan Peace Be healthy And keep safety See you